Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Blora, Polda, Jawa Tengah berhasil mengamankan 3 orang pria yang diduga terlibat tindak pidana narkotika. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto dalam konferensi PEDS yang digelar di Aula Area Guna Polres Blora pada Rabu pagi. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menyampaikan ketiga orang pria berhasil diamankan yakni berinisial J berusia 34 tahun, TBT berusia 53 tahun, dan RU berusia 46 tahun. Yang menyebut kejadian terjadi pada hari Kamis 8 Agustus pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selain pelaku, sejumlah barang bukti turut diamankan, mulai dari 2 paket narkotika jenis sabu, 1 unit handphone, hingga seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik. Terima kasih. 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 Terima kasih.